Kerisnya bagus nih om. Dan om ini kerisnya ini selalu dikasih melati yang fresh melatihnya. Biar apa om? Biar aku selalu teringat lagu putih-putih me, latih alih babak. Ini udah serius om tendernya. Jangan sampai lain lagi gitu. Karena masih pagi kalau kata om sejauh, jangan stres-stres ah. Kita sambil sarapan dan terus juga kita memantau di lokasi sana ini situasi terkini seperti apa. Karena katanya akan sesaat lagi sudah dimulai, cuma masih persiapa. Nah kita intip juga nih sekarang nih. VG ada juga pernah dan om? Wih, itu penuh manusia, lautan manusia. Bener-bener royal weddingnya di Surakarta ya, Jawa Tengah ya oke lah ya ini. Wow, ini kadang berdepan dengan Car Free Day pada hari minggu ini. Jadi ribuan orang manusia sudah tumpah ruah ke jalan ingin menyaksikan juga kira pengunduh mantung dilakukan Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Betul, dan ini pasti juga banyak yang berburu makanan. Kalau orang Car Free Day kan berburu makanan, om kadang-kadang bukan olahraganya. Iya, gajahnya. Jajahnya, tapi yang menarik akan ada sembilan panggung. Sembilan panggung. Semua sudah diberhitungkan kan jumlahnya, mungkin Kak Wali Songo. Mungkin ya, kenapa sembilan? Oh iya benar juga. Keliatannya loh. Bisa, bisa, bisa. Tadi VG bilang ada makanan wajik. Ini ada makanan wajik, tapi kita mau makan tadi nggak boleh sama om. Kenapa sih om nggak boleh? Kan lapar om. Intinya di makanan-makanan ada tupacara Jawa itu pasti ada wajik. Ada wajik, lempar, ada lagi jadah. Apa itu? Aduh, ada jadah itu. Aduh, itu dulu. Eh, dayo, eh, tako, eh, gelarno, puloso, eh. Itu tentang jadah, itu ada lagu jadah. Gimana aku ngejelasinnya? Yang salah saya yang nanya om, nggak apa-apa. Tapi intinya, itu semuanya dari ketak. Oh dari ketak. Intinya lengket, jadi semoga cowok dan pria dan wanita lengket seperti peranggung. Oh lengket seperti lemper. Lengket seperti lemper, lengket seperti wajik. Jadi sama makanan sampai ada filosofinya juga om ya. Tapi tadi kan om juga bilang, suka cocokers-cocokers, jadinya tuh ada filosofinya gitu. Keren ya, Vega, cocokers ya. Cocokers, tapi misalkan wajik. Ini selalu ada di ornamen-ornamen keraton juga. Oh iya benar. Wajik gitu loh. Katanya, kata orang-orang Islam, dari wajia, yaumadzi, 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 jahannam, dan lain sebagainya. Kira-kira bahwa ingat kamu pada pengadilan akhir. Oh, di akhirat nanti. Yang nggak akan ada bong. Itu wajia. Jadi, kenapa wajik gitu loh. Ada motif nanas biasanya. Itu dari surat anas. Jadi, orang Jawa, kenapa kok di keraton selalu ada sawo-sawo, pohon-pohon sawo. Karena kalau kita mau sholat jamaah itu kan ada sawo-sufu-fakum. Jadi, luruskan saw. Luruskan sawomo, ya. Iya, sawo. Jadi, sawo-sa. Lengkap sekali sampai di keratonnya. Jadi, selain soal filosofi dunia, juga sampai ke akhirat, ya. Untuk bekal yang renas. Iya, begitu makan ajik. Katanya, wajia, yaumadzi, ya. Ingat kamu, benar-benar. Coba nanti kamu dibakar. Iya. Ingat kamu. Ingat, eh, om. Kesetiaanmu pada suami. Dia nggak mau jawab, Kak. Di akhirat. Di sini kamu bisa buat.